Tersaji lengkap di Highlights MotoGP kali ini. Pada sebuah mempercayai MotoGP World Championship. Sebeg a great start by Marcus on the outside. Pedrosa is coming around the outside. Pedrosa to lead the Grand Prix. Rossi on the inside. Mabry Vinales has been swamped. He's back in fifth place but it's Pedrosa down the hill. Here comes Vinales. Renzo closes up on the Ducati. Cranslow trying to ride around the outside of them. Vinales is gone. Mabry Vinales has crashed, I'm sure of it. Somebody has gone. He has. Maverick Vinales has gone. Maverick Vinales is perfect start to his Yamaha career is over. The two Honda riders. Pedrosa and Marquez. Vinales is out of the race and ominously... Valentino Rossi is in the sight of Johan Sarko. Crash for Karol Abraham. The Yamaha racing looks on, right Pedrosa leads the way. When will Mark Marquez make a move on Danny Pedrosa? He may feel this is the time for me to get the hammer down. This is brilliant by Sarko. Oh, he pushes Rossi off the circuit. Maybe a little bit too aggressive there by Johan Sarko. Rossi had no option but to take to the slip road and come straight back onto the track. Johan Sarko does not care one bit. The race down towards 11. He comes up out of the slipstream and Mark Marquez leads the way here at the circuit of the Americas for the first time. What has Pedrosa got in reply? Here we go again. He's made it stick this time around. He didn't want to risk doing it at turn 11 onto the back strike but Pedrosa's got that extra power. If Rossi had just held his line he would have lost more speed having to re-correct, you know, re-correct his position in that turn. You know, obviously running on his lead. Well, Pedrosa outbraked Mark Marquez going into turn 12 and unfortunately he outbraked himself but he's fighting back. This is a terrific battle at the front between the two factory holders. Disaster for Aprilia. Sam Lowe's down at turn 13. They're coming down now towards turn 11. Is Yononi lining up the Ducati? He is but Lorenzo's late on the brakes and there's no way through and he won't get him. Are they going to hang out of a board? And if they do hang out of a board, is it to the right person? And what the hell is that board going to say? At the moment it does not say anything about the penalty. Rossi's gone for it. Rossi up the inside and Rossi makes it stick and he's up into second place but will it count? This is crucial. Absolutely pivotal two laps coming up then for Valentina Rossi. Rossi could take over also second place and also the lead of the World Championship. Sarko's got back and count Groszlo. Groszlo takes him back. These are two lads that are like a rare old scrap, aren't they? One lap to go for Marc Marquez to rewrite the history books. What a great championship it is and what a great world champion. Marc Marquez and his athletes absolute best. Two corners to negotiate then for Marc Marquez to make it a high five. Five in a row here at the Circuit of the Americas in Texas. One corner left for the Spaniard. It's the world champion making it five out of five here in Texas. His first podium finish of the season. It had to be a win. That is Marc Marquez. He wins here again in Austin. For the new world championship leader. But a familiar sight of the top step of the podium here in Austin. It's Marc Marquez. Marc Marquez. Kalo di Asaraya, it's back. Berarti senantannya di Jimmy Mania harus duduk manis. Karena kalo dia bakal menemani hari Minggu Jimmy Mania tentunya spesial di Highlights MotoGP. By the way nih ya gimana nih aksi para rider di GP Amerika. Seru ya. Ini memang banyak banget drama-drama yang terjadi di lintasan Circuit of the Americas ini. And finally, Marc Marquez menorehkan kemenangan rekor sempurna. Yaitu lima kali berturut-turut sejak GP Amerika digelar tahun 2013. Kita berikan dulu stunning applause. Untuk Marc Marquez, congratulations. Nah setelah ini tim Halas MotoGP masih punya banyak sekali berita menarik. So, don't go anywhere. Pembuktian dari Marc Marquez dan dua insiden Valentino Rossi nantikan sesaat lagi. He wins here again in Austin. Borja FM Oh, ru 충 menyemen. aktuell kamu putih? Bye bye. Besiak file. Sorrows nanti kemenangkan vous. Mari Cheninkah tadi. Mari Cheninkah tadi. Get home. Jadi,見os anенкоoticalah. Itu saja gelar juaranya yang kelima beruntun di GP Amerika. Dan yang kedua, ia mendapat bonus jatuhnya salah satu pesaing utamanya, Maverick. Pilihan Amerika sangat penting, karena setelah hasil buruk di Argentina, tidak ada pilihan lain selain pemenangan. Dan tak semudah yang dibayangkan. Seperti di dua seri terakhir, Marquez memutuskan last minute dalam pemilihan band depan. Namun kali ini, ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Semua sudah dipikirkan dan diperhitungkannya dengan matang. Memakai band hard, race pun ia jalani dengan hati-hati. Selama ini, ia berusaha yang sukar, karena temperature lebih tinggi daripada dipercaya. Dan saya sudah berusaha sebelumnya dan berusaha. Dan 5 menit sebelumnya, saya berusaha kepada saya, saya ingin menguasai dengan hati-hati. Karena, akhirnya, tidak ada kemungkinan untuk berhenti dengan hati-hati-hati. Karena saya tahu saya berusaha dengan hati-hati-hati-hati. Dan, saya rasa itu adalah hal-hal. dan pada mulai dari perjalanan saya berusaha untuk mengerti keadaan dan berada di mana ini terlalu, karena saya tidak berusaha banyak di hari ini dan saya berusaha di Dany, berusaha untuk menguruskan perjalanan dan ketika saya melihat bahwa dia sedang 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 dan juga Valentino menanggap, saya bilang, ok, waktu untuk menanggap dan itu adalah perjalanan perjalanan untuk saya, benar-benar berusaha dan berada di kontrol dan gembira untuk kembali 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 Yap, seperti kita tahu, meski sempat mendapat perlawanan dari Pedrosa Mark akhirnya mampu finish di posisi pertama dengan sempurna Sebuah kemenangan penting bagi The Baby Alien sebelum race kembali ke sirkuit Eropa Pembuktian dari sang raja GP Amerika Rossi di dalam Di balik kesuksesan, Valentino Rossi merebut pimpinan kelas main sementara kelas utama MotoGP musim ini Ternyata sebelumnya ada dua insiden menarik yang dialami The Doctor di GP Amerika lalu Yang pertama, tentu saja insidennya dengan Maverick Vinales di sesi kualifikasi Awal kualifikasi berjalan panas, Rossi melambat di bagian dalam tikungan 19 Red mouth officer Yamaha ini hampir bertabrakan sebelum Vinales terpaksa mundur dan akhirnya mengepalkan tangan dan menggelengkan kepala karena marah Namun saat sesi kualifikasi selesai kemarahannya meredah apalagi saat itu ia meraih posisi 2 grid Ketika preskon setelah kualifikasi, Vinales mengerti bahwa itu bukan sebuah faktor kesengajaan Ditambah Rossi pun menjelaskan situasinya saat itu Sampai ketika-ketika pergi kembali balentino, nampak kembali balentino Udah belum melihat membuat balentino, dan mulai kembali kembali Pilih tempat yang kembali, bukanlah hanya hal yang ketika Seperti kan dengan Balentino, dengan banyak lainnya DanChintai, kamu ketika kembali balentino, kamu mencoba kembali может berkata, kamu kesempatasi ada banyak orang di sector 3 kita tidak menanggap karena saya tidak merasa apa-apa tapi setelah dari line saya lihat Maverick yang berkata kepada saya dan saya bilang, apa yang berlaku, tidak tahu tidak tahu mungkin mungkin itu adalah banyak riders yang berpungi di lapangan dan ketika Anda berkali ke P4 menanggap untuk membuat lapangan di belakang mungkin saya juga menanggap tapi saya tidak melihat Maverick di belakang dan yang kedua adalah insiden Rossi dengan Johan Zarco di race yang menyebabkan The Doctor terkenal penalti waktu Zarco berusaha melewati Rossi di tikungan tiga lap ketujuh namun mereka sedikit persentuhan yang menyebabkan Rossi terpaksa memotong jalur dan kembali ke posisi tiga namun kali ini lebih dekat dengan Marquez Rossi pun mendapat hukuman penambahan waktu 0,3 detik di akhir balapan rider berusia 38 tahun ini merasa bahwa hukuman itu tidak tepat mengingat ia tidak memicu insiden tersebut tetapi Rossi bisa menerima hukuman terhadap dirinya karena menurutnya memang pangkal masalah sebenarnya adalah Zarco untuk saya tidak mencoba karena saya mempunyai dua pilihan atau saya melihat seperti ini atau saya mencoba dan saya mencoba tapi saya lihat di sini saya mencoba dan saya mencoba saya mencoba dan saya mencoba dan 0,3 itu ok tapi untuk saya masalahnya bukan arah raci masalahnya adalah Zarco karena dia selalu sangat cepat dan dia mencoba dan dia berjalan dengan baik dia punya potensi yang hebat tapi ini bukan moto 2 dan jika anda tidak mencoba anda harus mencoba dengan cara lain dia selalu mencoba terlalu terlalu dan untuk saya dia harus tetap lebih kuat Zarko sendiri mengaku ia memang sangat agresif ketika memasuki tikungan dan kontak pun tak terhindarkan beruntung tidak ada yang serius terjadi dan Rossi tetap finish posisi 2 Zarko memang tidak ingin menimbulkan masalah bagi Rossi karena ia bisa belajar banyak darinya Yap, high speed drama MotoGP memang penuh drama yang menegangkan apalagi jika melibatkan sang legenda hidup Valentino Rossi Jadi, jangan pernah lewatkan drama-drama lainnya di musim ini ikuti terus Highlights MotoGP hanya di Trans7 Lalu banyak banget hal menegangkan yang terjadi di GP Amerika lalu tapi musim ini kelas utama MotoGP sudah dipastikan akan banyak sekali drama tapi sekarang kita singkirkan dulu dramanya karena Claudia akan bagi-bagi hadiah jaket keren nah sebelumnya Claudia mau umumin dulu siapa pemenang quiz minggu lalu pertanyaannya siapa rider Inggris yang termasuk dalam Andorra Clan? jawabannya adalah Bradley Smith nah ini dia yang beruntung mendapatkan hadiah jaket keren dan congratulations untuk pertanyaan minggu ini disimak baik-baik ya siapa pemegang rekor top speed di GP Amerika? yang udah tau jawaban bisa langsung aja di mention ke Twitter kita at Trans7GP atau ke Instagram at OfficialMotoGP T7 setelah ini Claudia masih punya yang unik-unik dan juga masih ada hadiah makanya jangan kemana-mana ya bisakah para rider berdansa? setelah yang satu ini hanya di Breaking Dome ini saatnya Claudia mengumumkan pemenang voucher makan gratis minggu lalu nah pertanyaannya nih ya ada berapa rider yang berada di kelas utama MotoGP muslim ini yang berasal dari Inggris nah jawabannya ada 4 orang buat teman yang sudah menjawab dengan benar ini dia mau berhak mendapatkan voucher makan gratis selamat asik makan-makannya ya nah sekarang waktunya kita menyaksikan berita-berita yang ringan dan unik nih pastinya nih segmen yang paling ditunggu-tunggu jilumannya semua dan juga Claudia Soraya tentunya setelah tadi kita berpanas-panasan melihat serunya persaingan di lintasan sekarang agak cooling dan dikit nih ya ada segmen yang menyajikan berita-berita unik dan kocak dari para pelaku MotoGP dari luar maupun dalam sirkut apalagi kalau bukan Driving Zone berikut ini melihat rider adu balap di atas motor tentu sudah biasa bagaimana ya jika para rider ini berdansa? dan sap hmmm seperti apa kira-kira ya sebelum mengeber tunggangan di atas asfal circuit of the americas Dany Pedrosa Paul Espargaro Thomas Lutti dan Johan Mir unjuk kebolehan bertempat di sebuah bar country terkenal landmark dari kota Austin, Texas Broken Spoke dengan ditemani oleh seorang guru dansa keempat rider ini melakukan gerakan dansa bersama pasangan wanita masing-masing aduh aduh kok pada senyum malu-malu gitu sih gerakan badannya masih kaku deh hehehe apakah berhasil latihan dansa mereka? wow Pedrosa kayaknya udah ahli nih aduh aduh hati-hati ya keinjek kakinya hehehe let's rock and roll cowboy Sebelum pamit sekarang waktu itu kalau dia bagi-bagi hadiah voucher makan gratis yang pasti udah ditunggu-tunggu nih sama Jumanya semua ya disimak baik-baik pertanyaannya yaitu siapa rider yang terlibat sedikit kontak dengan Valentino Rossi di race GP Amerika musim ini? sekali lagi siapa rider yang terlibat sedikit kontak dengan Valentino Rossi di race GP Amerika musim ini? yang kamu udah nonton sampai pagi gemes banget udah tau jawabannya bisa langsung di mention ke Twitter kita at Run7GP atau ke Instagram at official motogtc7 nah sekarang udah waktu yang kode saya harus pamit undur diri sampai bertemu lagi minggu depan ciao